Di tengah momen pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, Indonesia tengah krisis ketersediaan lapangan kerja karena kondisi industri dan sektor one factor yang terus tertekan. Untuk mengetahui apa rencana pemerintah baru terkaitan tangan ini, berikut wawancara jurnalis CNBC Indonesia dengan Agus Gumiwang Kartasasmita yang kembali dilantik menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Merah Putih. Berikut ini. Pak Menteri mohon izin Pak, apa agenda pertama yang akan dilakukan Pak? Kami kan Menteri yang kebetulan lanjut, sehingga kami tinggal meneruskan saja dan menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan. Dengan stressingnya tentu arahan dari Bapak Presiden bahwa perhatian terhadap hilirisasi harus menjadi fokus dan hilirisasi bukan hanya pada beberapa komoditas saja, tapi seluruh komoditas itu harus kita lakukan hilirisasi, dan juga pada hilirannya menciptakan lapangan pekerjaan, harus kami lakukan, dan juga kami akan membuat roadmap untuk sebagai bentuk kedukungan dari sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Bapak Presiden 7-8 persen. Nah itu kita akan membuat roadmap-nya. Dalam tiga tahun ke depan pertumbuhan harus bisa sampai 7-8 persen. Roadmap terkait hilirisasi atau? Enggak, roadmap manufaktur secara menyeluruh, nanti kita bicara program jangka, karena kalau tiga tahun kan menengah, jangka pendek jangka menengahnya seperti apa nanti kita bicarakan. Tapi dalam rangka mendukung target dari Bapak Presiden yang pertumbuhan ekonomi harus 7-8 persen. Di sektor apa ya? Kalau manufakturnya mungkin di spesifik? Enggak ada spesifik, manufaktur kan semua. Semua yang ada pengolahan itu semua. Jadi kita harus fokus. Sebetulnya kalau ditanya fokusnya apa, kalau kita perhatikan dalam program, misalnya program Making Indonesia 4.0, kita punya 5 plus 2 sektor yang menjadi prioritas kita. 5 itu kan seperti elektronik, tekstil, petrokemikal, otomotif, terus satu lagi. Terus kita tambah 2, alat kesehatan dengan farmasutikal. 5 tahun depan kita tetap akan fokus di situ. Dan itu karena parietonya yang paling tinggi itu 80 persen sendiri dari parieto dari seluruh sektor dan penyerapan tenaga kerjanya paling banyak. Kalau orang untuk insentif membangun, supaya masuk ada apa? Mungkin insentifnya bisa diatakan? Pasti ada dong. Kita kan punya aturan misalnya berkaitan dengan pemberian insentif untuk industri-industri atau manufaktur pionir. Nah itu juga kita bisa memberikan insentif. Itu banyak nanti yang akan kita bisa berikan kepada orang. Seperti bisa di belakang. Terima kasih. Terima kasih.